Selamat pagi, kali ini saya Gede Budu Haryauka dari STK Citra Bakti Ngada, Nusa Tenggara Timur Sehubungan dengan Kementeristek Dikti telah meluncurkan Science and Technology Index yang disingkat dengan SINTA Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa hal penting yang terbuat dalam SINTA Sebagaimana tercantum dalam webnya SINTA, bahwa disini bisa melihat surat edaran Jadi maksud dari SINTA ini adalah untuk mengoptimalkan konten dan networking yang ada di portal SINTA Maka pendaftaran untuk dosen dan peneliti dapat dilakukan pada menu kesen di menu SINTA Nah dengan terlebih dahulu, jadi teman-teman harus membuat Google School of School Ataupun Skopus Dan kalau kita lihat disini, bahwa SINTA ini akan menjadi wahana yang dapat menjematani publikasi bagi dosen dan peneliti Dan akan menjadi media yang dirujuk dalam regulasi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Seperti produk turunan jenis pemerintah nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen Dan tunjangan kehormatan profesor dan regulasi terkait lainnya di masa yang datang Sehingga dengan SINTA ini, para peneliti atau preset dapat dengan mudah mengetahui performance atau kinerja penelitian Baik secara individu maupun secara institusi Jadi pada menu di atas ini ada Home, itu ada Journal Title, kemudian Affiliation, kemudian Author, kemudian About, dan Registrasi Untuk Registrasi, dianggap sudah melakukan registrasi Maka yang pertama adalah melihat tentang aviasi Kalau misalnya kita ingin mencari aviasi perguruan tinggi Jadi posisi di mana, sejauh mana, atau ranking perguruan tinggi yang bersambutan Pada portal ini bisa dilihat dengan mengetikan misalnya Saya mengetikkan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Kita mencari aviasi di sini Maka kita update short Tunggu beberapa saat, maka akan terlihat Bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ada NTT, yaitu sudah masuk dalam database Science & Technology Kemudian inilah hasilnya, seperti terlihat pada layar Kemudian ada citasi sebanyak 734 Nah, kemudian kalau kita klik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Maka akan ada author yang sudah terdaftar, itu 7 Kemudian Google Dokumen, itu 149 Dan Google Citation adalah 116 Nah, di bawah ini kita akan bisa melihat author Ini siapa-siapa saja yang sudah divalidasi oleh Sinta Dikti Nah, di sini adalah baru 2 Walaupun di sini terdaftar 7 Tetapi karena masih menuju validasi dari Sinta Dikti Maka yang sudah muncul baru 2 Nah, di sini kita bisa lihat misalnya Kalau kita memklik salah satu author Maka akan muncul di sini Nah, di sini akan ada informasi penting bahwa Ada Sinta Skor, itu adalah 1 Dan ini akan semakin bertambah Seiring dengan jumlah citasi yang ada di Google Scholar Kemudian di Network Tunggu beberapa saat, maka akan tampilkan seperti ini Jadi Network, itu akan memperlihatkan jaringan riset Dari author itu basangkutan Adalah seperti ini Nah, kemudian kalau kita ingin mencari tentang Kembali ke Afiliasi Maka di sini sudah terlihat bahwa Jadi Universitas Gajah Mada Itu menempati urutan pertama Dalam Sinta Dikti Nah, cuma kalau misalnya kita ingin mencari Seperti yang tadi Nah, ini mungkin jelas satu kekurangan dari Aplikasi portal dari Sinta Dikti Di sini tidak melihat Bahwa ini adalah nomor 1 Adalah ranking 1 Kalau misalnya seperti tadi Kita melihat Sekolah Tinggi Keburuan dan Ilmu Pendidikan Sintra Bakti Maka di sini Tidak terlihat adanya Ranking misalnya Sekolah Tinggi Keburuan dan Ilmu Pendidikan Sintra Bakti Itu ada keterangan di sini Yang perlu didambahkan misalnya Ranking 170 dari 1.900 Itu misalnya Nah, ini perlu ada penambahan Saya kira Apiliasi Mungkin bisa saja Sekolah Tinggi Keburuan dan Ilmu Ada tambahan di sini Jadi, di sini kita tidak bisa melihat Ranking posisi dari Sekolah Tinggi ini Nah, kemudian Kalau Kita ingin mencari Area of Interest Itu misalnya Kita mencari area of interest Misalnya Educational Technology Jadi, siapa author yang Memiliki minat Interest di sini Kita klik di sini Nah, di sini akan muncul Ada set area Area of interest Ada educational technology Itu ada 15 author Dan educational technology Ada 1 author Kita akan coba klik Educational Technology Nah, di sini sudah akan muncul Jadi, sembilan profile Area of interest Educational technology Itu ada Denny Darmawan Dari UPI Jadi, publikasinya Bisa dibaca di sini Kemudian ada Kairul Dapal Kemudian Muhammad Adri Dari Ulus Berdang Dan ada Biduputu area of Kada sekolah tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Selamat di Nah, ada NTT Nah, itu cara mencari Area of interest Nah, ini akan menjadi Trend Yang Mana kita bisa Mengevaluasi nanti Area-area minat Dari peneliti masing Atau misalnya Kalau kita sendiri Menurut minat pada Educational Technology Berapa Periset di Indonesia Yang memiliki Minat ke situ Nah, kemudian Di area of interest ini Juga misalnya Kita ingin melihat Tentang Misalnya Area-area risetnya Adalah tentang Mox Mox itu adalah Massive Online Cause Jadi Sebuah format Web pembelajaran Jadi kursus online Yang Mgetrend Sejak tahun 2012 Dan akan Menunjukkan Grafik yang signifikan Terutama dengan Kejalihan Perkembangan aplikasi Dan teknologi Nah, kalau misalnya Area of interest Mox Kita lihat di sini Nah, di sini Ada tiga Autor yang Berminat Pada Penelitian Massive Open Online Cause Di Indonesia Coba kita Klik Ini ada muncul Lidhi Putar Di sekolah tinggi Guru Dan ilmu Peridikan Citra Bakti Kemudian Pak Budi Yulianto Dan M.Karis Kemudian Coba saya memilih Tentang Instructional Design Ini adalah Desain Pembelajaran Salah satu Core Dari Teknologi Pendidikan Kita akan Mencoba Melihat Siapa Perisat Di Indonesia Yang menaruh Minat Pada Pendidikan Instructional Design Kita akan Coba Backshot Nah, di sini Baru ada Satu Siapa Saja itu Coba kita Clean Nah, di sini Ada Dari Sekolah Tinggi Keguruan Dan ilmu Pendidikan Cicara Bakti Ngada Nusa Tenggara Timur Baik Itu Kalau Secara Global Jadi Untuk Jurnal Titel Jadi Jurnal Jurnal Siapa Yang Menempati Ranking Memiliki Titasi Teratas Kemudian Ispro Index Kemudian H-Index Telkom Telecommunication Computing Electronic Control Kemudian Jurnal Akutansi Dan Keuangan Nah, itu Kalau kita Ingen Mencari Kemudian Kalau Afiliasi Seperti Tadi Sudah Akan Muncul Jadi Ranking Dan Di sini Kita Bisa Melakukan Next Untuk Mencari Seperti Saya Bilang Tadi Kalau Kita Mencari Di Dars Ini Akan Muncul Sendiri Tetapi Kita Tidak Tahu Ranking Nah, kemudian Kita Next Kita Akan Mencari Peguruan Tinggi Yang Misalnya Yang Ada Di NTT Misalnya Ini Ada Nomor 18 Kemudian Nah, ini Ada Sekolah Tinggi Keburuan Dari Kepelidikan Jadi Dia Autor Yang 7 Kemudian Cikasinya Dalam 116 Itu Dari Kita Lihat Di sini Ada 118 Berarti Ada 1172 Apiliasi Perluan Tinggi Ini Masih Jauh Dari Jumlah Perluan Tinggi Yang Ada Di Indonesia Ya Sekitar Sepertiga Lebih Sedikit Ya Nah Kemudian Kalau Autor Jadi Autor Yang Menempat Ranking Tertinggi Pada Saat Ini 12 Mei 2017 Itu Ada Dari Bapak Sohario Sumo Widakdo Dari Lembaga Ilmu Pertawa Indonesia Nah Kemudian Kembali Kita Ke Home Ini 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 Akan Muncul Beberapa Informasi Ada Current Collection Dari Google Scholar Kemudian Ada Jumlah Internasional Public International Berarti Autor Di Skopus Ada Grafik-grafik Yang Sudah Memberikan Saya Kira Sinta Dikini Memberikan Informasi Yang Bagus Sekali Akurat Tentunya Mungkin Nanti Ada Pemenahan Seperti Misalnya Pada Apialisasi Ini Jadi Kalau Kita Misalnya Mencari Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakting Ada Maka Disini Informasinya Kita Belum Bisa Melihat Bahwa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakting Ada NTT Ini Ranking Keberapa Jadi Mungkin Nanti Dari Pihak Administrator Atau Pengembang Menambahkan Informasi Tentang Sinta Dikti Baik Demikian Teman-teman Dosen Sekalian Jadi Selamat Pagi Itulah Sekolah Tentang Portal Sinta Dikti Yang Memberikan Informasi Setiap Saat Jadi Update Terhadap Perkembangan Riset Indonesia Jadi Ketipan Di Sisi Lip Tamas Kita Tidak Bisa Melihat Grafiknya Tapi Dengan Ini Terima Kasih Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Sudah Membuat Aplikasi Aplikasi Yang Memudahkan Untuk Kita Memonitor Posisi Kinerja Popoman Dari Masing-masing Menelitian Terima kasih Kami dari SDGIP Cidra Bakti Nggak ada NTT Jadi Selamat Pagi Selamat Berdugas Selamat Berkarya Meneliti Topik-topik Pada Area Minat Masing-masing 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 Masing-masing